Dampak AI terhadap investasi Nama saya Riki Suwarno, berdiri di atas pundak dua super power Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Kelebihan dan kekurangan serta manfaat, resiko maupun dampak AI terhadap bidang investasi merupakan masalah menonjol dalam teknologi baru ini. Di era big data, mesin yang bekerja tanpa lelah dapat menggalip banyak peluang dari data. Pada dasarnya, mesin tidak memiliki emosi sehingga dapat menyerap kebijaksanaan manusia. Di sisi lain, mesin tidak punya ketakutan dan keserakahan seperti manusia, sehingga dalam hal investasi terasa akan jauh lebih baik daripada kita manusia. Benarkah demikian? Misalnya perusahaan Nike Capital yang didirikan pada tahun 1995, perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang mengembangkan sistem transaksi online paling awal di dunia. Mereka melakukan transaksi terprogram dan sangat sukses pada awalnya. Namun, pada tahun 2012, seorang programmer dari Nike Capital membuat kesalahan fatal ketika mengupgrade server. Programmer ini melalaikan satu server. Akibatnya, server mogok pada hari berikutnya karena masalah kecil bug ini menyebabkan Nike Capital mengalami kerugian 460 juta dolar. Nike Capital kemudian berada di ambang kebangkrutan dan akhirnya diakuisisi oleh perusahaan lain. Jadi secara keseluruhan, keberhasilan Nike Capital berkat sistem prosedurlarnya. Demikian pula kegagalannya, juga akibat sistem prosedural juga. Hal ini menunjukkan transaksi terprogram memerlukan stabilitas yang sangat tinggi. Jika timbul kesalahan, konsekuensinya tidak bisa dibayangkan. Transaksi terprogram maksudnya membuat aturan transaksi berdasarkan hasil penambangan data sebelumnya. Dan melalui uji coba kestabilan untuk mengkonfirmasi bahwa program bisa dijalankan secara otomatis lewat komputer nantinya. Kesalahan fatal dari programmer di atas terletak pada operasi otomatis. Ketika pasar transaksi dibuka pada hari berikutnya, data baru secara otomatis dimuat ke dalam komputer. Ketika program mulai berjalan dan menemukan sinyal untuk bertransaksi, komputer akan langsung melakukan transaksi. Karena program ini semuanya dikendalikan oleh mesin komputer. Jadi jika ada kesalahan dalam programnya, konsekuensinya sangat fatal. Inilah yang menyebabkan naik capital di ambang kebangkrutan. Sebenarnya sistem komputer jauh kurang stabil daripada yang kita bayangkan. Setidaknya ada dua jenis kesalahan yang sulit dihindari. Pertama, kesalahan prosedural. Ketika kita menggunakan komputer di mana sebagian besar waktu tidak muncul masalah apapun. Namun ketika komputer tiba-tiba crash, berarti kesalahan yang terkandung di dalamnya mulai terticu. Meskipun setiap program itu tidak ada masalah pada sebagian besar waktu, itu tidak berarti mereka tidak ada masalah. Atau juga tidak berarti tidak akan masalah di masa depan. Ini hanya karena masalah yang terkandung di dalamnya belum terpicu di masa lalu. Tetapi tidak berarti masalah tersebut tidak akan terpicu di masa depan. Umpamanya, seperti asteroid yang menghantam bumi, insiden ini tidak terjadi di masa lalu. Tidak berarti tidak akan terjadi di masa depan. Kemungkinan munculnya masalah dalam program cukuplah tinggi. Seperti halnya, seberapa sering komputer kita mogok. Kedua, kesalahan stabilitas. Artinya, hukum transaksi data mining mungkin benar di masa lalu. Tetapi, belum tentu benar di masa depan. Karena hukum pasar keuangan cenderung berubah dan mereka bahkan bisa menghancurkan diri sendiri. Misalnya, suatu hari kita menemukan aturan baru di mana bila kita membeli saham A dan menjual saham B, akan mendapatkan keuntungan. Setelah diuji coba berulang kali dan berhasil, namun kemudian ketika kita mulai bertransaksi, ternyata tidak berhasil. Transaksi semacam ini disebut sistem menghancurkan diri sendiri. Karena ketika banyak orang mulai menemukan dan mengerti hukum aturan ini, semakin banyak orang akan bertransaksi dengan cara ini. Menyebabkan aturan sistem berubah, akibatnya banyak orang gagal. Kesalahan stabilitas semacam ini sering terjadi. Lihat saja pengalaman historisnya. Setiap kali terjadi krisis keuangan, jenis dana yang dikuantifikasi paling mudah bangkrut. Seperti krisis yang terjadi pada tahun 1998, tahun 2000, dan 2008. Karena mereka terlalu mengandalkan hukum historis ini. Selama ada perubahan dalam hukum historis, semua strategi mereka tidak akan efektif pada akhirnya. Perinvestasi adalah analisis tren masa depan. Kita perlu menilai dan menganalisis masa depan. Masa depan adalah masa yang penuh ketidakpastian. Bukan sekedar pengulangan sederhana dari masa lalu. Berdasarkan data besar, AI atau kecerdasan buatan tidak mungkin bisa memprediksi hukum nilai dan harga di masa depan. Karena tidak peduli seberapa besarnya data, mereka tetap data historis. Aturan hukum sebelumnya adalah hukum historis. Mereka tidak termasuk hukum baru di masa depan. Inti dari investasi adalah penilaian terhadap masa depan. Dengan demikian, apa yang dilakukan AI sebenarnya sangatlah terbatas. Inilah salah satu dampak AI terhadap investasi. Jadi, investasi membutuhkan manusia untuk menganalisis dan meramalkan masa depan. Tidak ada aturan baku untuk analisis dan prediksi semacam ini. Daripada melihat investasi sebagai sains, sebaliknya ada baiknya kita menganggapnya sebagai seni. Sehingga kegunaan serta manfaat data besar dan kecerdasan buatan dalam hal ini sangatlah terbatas. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!